Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Sobat Matematika dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Pada video kali ini, ibu akan menyampaikan Pembahasan soal Bang Ruang Sisi Lengkum Part 1 Yaitu berkaitan dengan Luas permukaan dan volume tabung kerucut dan bola Oke, sebelumnya ibu minta tolong nih Klik subscribe, like, dan komen Agar ibu tambah semangat dalam membuat konten matematika Untuk kalian semua Yuk, sekarang simak videonya Oke, kita masuk ke soal nomor 1 Pertanyaannya adalah Luas permukaan tabung dengan jari-jari 10 cm Dan tinggi 30 cm adalah berapa cm persegi Nah, kita tentukan dulu disini Apa yang diketahui dari soalnya Pertama adalah R sama dengan 10 cm Dan T nya sama dengan 30 cm Luas permukaan tabung Rumusnya adalah 2 kali V kali R dikalikan dengan R tambah T Karena kan disini R nya adalah 10 bukan kelipatan 7 Maka kita menggunakan V nya 3,14 Berarti 2 kali 3,14 Kali 10 kali 10 tambah 30 Nah, karena ini dalam kurung Maka kita jumlahkan dulu ya 10 tambah 30 menjadi 40 Sehingga diperoleh Ya, 2 kali 3,14 Kali 10 62,8 Dikalikan 40 Hasilnya sama dengan 2.512 cm persegi Jadi jawabannya apa? C ya Oke Selanjutnya Nomor 2 Pertanyaan nomor 2 Yaitu Luas kerucut yang diameternya 14 cm dan tingginya 24 cm adalah Titik-titik cm persegi Disini ada pilihannya A, B, C, dan D Baik Luas kerucut berarti ini berkaitan dengan luas permukaan kerucut Kita tes dulu informasi dari soalnya ya Pertama adalah diketahui Diameternya 14 cm Berarti R atau jari-jarinya sama dengan 14 bagi 2 Yaitu 7 cm dan tingginya sama dengan 24 cm Kita tuntukan dulu nih ya Kita tes dulu luas permukaan kerucut itu adalah V kali L dikalikan R tambah S Nah, S-nya ini belum ada dari informasi soal Maka kita harus mencari dulu S-nya ini R-nya sudah ada, S-nya juga sudah ada Maka tinggal kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus luas permukaan kerucut Nah, diperolehlah V-nya yaitu 22 per 7 ya Karena disini jari-jarinya itu kelipatan 7 Berarti 22 per 7 kali 7 kali R tambah S Berarti 7 tambah 25 22 per 7 kali 7 berarti sama dengan 22 Ini bisa kita coret disini Ini 7 bagi 7 ya Kemudian 7 tambah 25 itu 32 Seperti ini ya Maka 22 kali 32 sama dengan 704 Ya, apa jawabannya? Yaitu B Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya Nomor 3 Pertanyaannya disini ada soal bak air ya Ada bak air berbentuk tabung Tingginya 1,4 meter dan berjari-jari 1 meter Untuk mengisi bak tersebut diperlukan waktu 6 detik Untuk setiap 1 liter Jadi setiap 1 liter butuh waktu 6 detik Pertanyaannya adalah Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak air sampai penuh Dalam jam ya Nah, kalau kalian perhatikan disini Informasinya ya tinggi dan jari-jari dalam meter Tapi ini disini waktunya dalam 1 liter Maka tolong diingat kembali tentang konversi ya Bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik Maka untuk memudahkan nanti di akhir Kita ubah gitu ya Kita konversikan meternya ke dalam desimeter tadi Berarti 1,4 meter itu sama dengan 14 desimeter ya 1,4 kali 10 ya Turun 1 tangga Dan R sama dengan 1 meter sama dengan 10 desimeter Apalagi informasi soalnya Waktu mengisi airnya 1 liter itu sama dengan 6 detik Karena ini mengisi air berarti Dan ini bentuknya tabung Maka kita gunakan konsep polume tabung Kita cari dulu nih Polume baknya ya Apa ini polume baknya? Yaitu V kali R kuadrat dikalikan T Yaitu sama dengan 22 per 7 kali 10 kali 10 kali 14 Oh ya Sebagai informasi anak-anak Jika disini ada kelipatan 7 Baik R maupun T Lebih mudahnya Lebih mudah buat kita mengajakkan Kita gunakan saja V nya 22 per 7 Walaupun disini R nya bukan kelipatan 7 Tapi ternyata T nya kelipatan 7 Jadi ini untuk memudahkan kita ya Ini salah satu trik juga Berarti berapa disini? Kita bisa bagi nih 14 Dibagi 7 gitu kan Betul Dapat berapa? Dapat 2 Kita selesaikan seperti ini ya Nah sehingga diperoleh lah 22 kali 10 Kali 10 kali 2 Yaitu 4400 nm3 Nah Sudah dapat nih volume bak kalau terisi penuh Nah sekarang kita cari waktunya Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak air sampai penuh Nih waktunya yaitu 4400 Kan dalam liter kan Dikalikan 6 detik Ya karena 1 liternya waktunya butuh 6 detik Dibagi 3600 detik Kenapa? Karena kita akan kompresikan ke dalam jam 1 jam itu 3600 Ya maka Kita selesaikan disini Kita bagi Ya bagi ya Bagi 100 gitu ya Masing-masing Kita corek Dapatlah 44 kali 6 Dibagi 36 Disederhanakan menjadi 22 per 3 Sama dengan 71 per 3 jam Jawabannya yang mana? B Betul ya Selanjutnya Nomor 4 Nah disini ada sebuah kerucut Memiliki volume 6280 cm3 Dan tinggi 60 cm Pertanyaannya adalah Jari-jari kerucut tersebut adalah berapa cm? Nah ini sudah jelas Kita menggunakan konsep volume kerucut Seperti biasa Kita tuliskan dulu dong informasi soalnya Biar memudahkan gitu ya Apa yang diketahui volume kerucut? Itu 6280 cm3 Dan T-nya sama dengan 60 cm Ditanyakan R-nya sama dengan berapa? Kita gunakan konsep ini ya Volume kerucut Volume kerucut sama dengan 1 per 3 Dikalikan V Kali R kuadrat Kali T Nah disini Kita gunakan V-nya 3,14 ya Gitu Kita masukkan nih Volume kerucut di ruas sebelah kirinya Berapa? 6280 Kemudian Ini 1 per 3 Kali V-nya 3,14 Kali R kuadrat Kali 60 Ya Kemudian Kita selesaikan nih yang di luas sebelah kanan Ya 60 dibagi 3 Dapatlah 20 Itu ya Seperti ini Ya Sehingga 3,14 Kali 20 Itu 62,8 Bangga 6280 Sama dengan 62,8 Dikalikan R kuadrat Nah Berarti R kuadrat itu apa? Ya R kuadrat itu adalah 6280 Dibagi 62,8 Hasilnya 100 Karena kita mencari R Ya Maka Ini harus di akar pangkat 2 Berarti R adalah Akar dari 100 Sama dengan 10 Jawabannya apa? C Betul Selanjutnya nih Nomor 5 Nah ini soal cerita ya Ini soal cerita Tentang Kubah Kubah Sebuah bangunan Berbentuk belahan bola Setengah bola Nah sudah ya Setengah bola Dengan panjang Diameternya 14 meter Pada bagian luar Kubah Akan dicat Dengan biaya 8000 Setiap meter Persegi Pertanyaannya adalah Biaya yang dikeluarkan Untuk pengecatan Kubah tersebut Adalah Tik-tik Nah Seperti biasa nih Selalu diingatkan oleh Ibu Tulis dulu Informasi Soalnya Kubahnya Berbentuk belahan bola Diameternya 14 Maka R Nya 7 Dan Biaya catnya 8000 Per meter Persegi Pertanyaannya Biaya pengecatan Kubah Karena ini ya Bagian luar Kubah Akan dicat Maka ini urusannya Dengan Luas permukaan Kubahnya Bentuk setengah bola Berarti Luas permukaan Setengah bola Rumusnya adalah 2 kali V Kali R Kuadrat Kita cari dulu ya Luas permukaannya Luas permukaan Luarnya saja Karena yang dicat Adalah luarnya saja ya Berarti 2 PR Kuadrat Sama dengan 2 kali 22 Per 7 Kali 7 Kali 7 Sama dengan 308 Nah Untuk biayanya Luas tadi Luas kubahnya Atau luas Tengah bolanya Kalikan dengan Biaya per meter Perseginya Maka biaya catnya Sama dengan 308 Dikalikan 8000 Rupiah Sama dengan 2.464.000 Rupiah Oke Jawabannya adalah B Kali 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 Terima kasih.